PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Aku selamat dan sentesah hanya oleh darahmu. Aku ingin ikut di kau dan mengabdi padamu. Dalam di kau terus selamat, bahagia penuh. Ikuti kau disengsara karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan menang bersamamu. Aku ingin ikut di kau dan mengabdi padamu. Dalam di kau terus selamat, bahagia penuh. Selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan suasana yang cerah, badan yang sehat, dan sungguh sukacita yang Tuhan berikan bagi kita semua harus kita syukuri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh peneta Angga, mari kita berdoa. Bapak Sugawi, puji syukur untuk semua yang telah engkau berikan kepada kami semua. Sehingga kami dapat mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak untuk semua yang ada, untuk semua yang engkau berikan kepada kami. Dalam nama putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Tema hikmat pagi pada pagi hari ini berjudul Kasihnya yang mengalir. Yang terambil dari Amsal, Pasal 21, Ayat 1 yang berbunyi demikian. Hati Raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ku ingini. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Bahwa hati adalah pusat dari kehidupan manusia yang dapat menggerakkan setiap tindakan kita. Apa yang tampak melalui setiap perkataan dan perbuatan, semuanya merupakan cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita. Dengan kata lain, setiap keinginan dan hasrat dalam hati kita diumpamakan seperti sumber mata air yang mengalir pada sikap dan tindakan kita. Oleh sebab itu, maka tidak menghirankan, apabila berulang kali, firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk menjaga hati. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23, dituliskan, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan demikian, sebagai anak-anak Tuhan, penting bagi kita untuk menyelaraskan setiap kerinduan dan hasrat hati ini sesuai dengan kehendak Tuhan, memiliki rasa haus dan lapar akan firmannya, dan memiliki kerinduan untuk berbagi dalam pekerjaan Tuhan di tengah dunia. Ketika setiap kerinduan dan hasrat hati kita selaras dengan kebenaran firman Tuhan, maka ia akan memakai kita untuk menjadi alatnya yang membawa damai dan terang di tengah dunia. Dalam Yesaya 32 ayat 1-2 dikatakan bahwa Sesungguhnya, seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin ribut, seperti aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Marilah kita berfokus pada bagian ini, bukan pada kecakapan seseorang raja dalam memimpin dan memerintah. Akan tetapi, pada bagian ini kita melihat bahwa ketika ada kehadiran Tuhan yang berkuasa dan memerintah dalam hati seseorang, maka hal itu yang memampukan seseorang untuk dapat bertindak sesuai dengan kehendak dan kebenarannya. Kehadiran Tuhan yang mengisi hati kita juga memampukan kita untuk dapat menjadi saluran berkat yang mengalirkan sukacita serta damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita terus menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar ia menguasai dan memerintah di dalam hati kita dan biarlah Tuhan membawa dan memakai kehidupan kita seturut dengan kehendaknya dan memuliakan namanya. Hati yang dikuasai oleh kasih Tuhan akan mengalirkan damai sejahtera bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur pada pagi hari ini, firmanmu mengingatkan kami agar kami memiliki hati yang terus berpaut kepada Tuhan sehingga hati kami dilimpai sukacita dan kami dapat berbagi sukacita kepada sesama kami. Ampuni kami jikalau selama ini hati kami jauh daripada Tuhan sehingga kehidupan kami tidak menjadi berkat, tidak membawa sukacita bagi sesama kami. Mampukan kami mulai dari hari ini untuk memiliki hati yang terpaut pada engkau sehingga kehidupan kami dipenuhi sukacita dan kehidupan kami jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Selamat mengusahakan hati yang berpaut kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus kami berdoa. 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 Tuhan Yesus kami berdoa.